Intro Keberadaan organisasi kepemudaan Hulu Balang Junjung Negeri sebagai sayap organisasi dari kekerabatan keluarga besar Melayu adalah sebagai pengawal bagi Kota Batam yang damai. Hal ini diungkapkan para pengurus Hulu Balang Junjung Negeri DPW Kota Batam saat peresmian sekretariat di kawasan Sejodo oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum untuk DPP Kepulauan Riau. Setiap anggota Hulu Balang Junjung Negeri selaku pemuda yang lahir di Tanah Kepri mereka bertanggung jawab untuk menjaga maruah tanah Melayu ini. Adat istiadat harus dijaga, resah Melayu pun tetap terjaga. Selain itu mereka pun wajib untuk turut berperan dalam membangun daerahnya. Panglima Kawalan Hulu Balang Junjung Negeri DPW Kota Batam Anas Rudin El Batami mengatakan dengan selalu mengedepankan budaya Melayu keberadaan Hulu Balang Junjung Negeri hadir menjadi penyejuk dan pendamai terhadap setiap permasalahan yang terjadi di tengah kondisi masyarakat Batam yang multikultural. Mereka juga mengambil peranan dalam mengawal dan melakukan kontrol terhadap pembangunan yang terus berpacu di Kota Batam. Kita berdayakan anak-anak muda Melayu dari segi lebih saja ekonomi begini punya kreativitas tapi di sisi lain tidak meninggalkan budaya terutama pencahsidan karena itu merupakan pagar negerinya karena ini tempat tinggal maka peran Hulu Balang ini bukan sebagai tandingan organisasi menuju kekuatan tak ada tapi dia sebagai penengah penyejuk pendamai karena itu Hulu Balang ini biasa bergerak misalnya kalau dia turun ke lapangan biasanya dalam hal yang diperjuangkan masyarakat misalnya yang pernah kita turun memperjuangkan kenaikan listrik dan kita protes walaupun tak ada berimpas kita sebagai orang pulau dan tak ada hubungannya tapi rasa simpati kita nah inilah tujuan utama Hulu Balang kita tidak pernah mengelepankan kekerasan kalau masih bisa dielesaikan dengan cara mensawara apakah tak bisa selesai kita tetap menjelamkan pada acara peresmian sekretariat dan kenduri kemarin surut hadir wakil wali kota sekda, kadis perhubungan Pemko Batam serta tokoh-tokoh adat Melayu yang menjadi pendiri Hulu Balang Junjung Negeri hingga saat ini sayap organisasi kekerabatan keluarga besar Melayu di kota Batam yang terbentuk pada Januari 2015 telah memiliki jumlah pengurus sebanyak 650 orang dan ribuan anggota hingga ketingkat keluarga sekota Batam dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian, Tribarata TV Salam Tribarata dan juga pembina dan penduduk dan atas dunia kalau menyebabkan Terima kasih telah menonton!